Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini adalah lanjutan dari tutorial cara membuat filter efek untuk dipakai di Zoom atau Google Meet pada pertemuan yang pertama kita sudah mengetahui software-software apa saja yang dipakai yaitu snap camera ini snap camera sama Lens Studio Nah sekarang kita akan mencoba membuat efek tiga dimensi ya yaitu songkok Madura software yang dibutuhkan untuk membuat tiga dimensi adalah Blender ini Blender ini gratis bisa di download di blender.org Oke kita langsung saja cara membuat songkoknya ya simple saja ini kita delete kita tambahkan silinder silinder nih Nah lihat ini songkoknya simple ya Oke kita resize songkok Madura itu tinggi seperti ini bentuknya terus bagian atas itu apa ya namanya agak-agak rucing ya Nah seperti ini Oke Nah seperti itu Hai nah ini kita beri warna warna hitam hitam ini songkok kasih warna hitam terus bikin smooth smooth terus nah seperti ini ya terlalu metalik metaliknya hai 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 kosong spektakulernya sedikit aja ya Hai 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 kayak gini ya Congkok Madura yang tinggi oke simple ya pembuatannya langsung kita masuk kita export ke file fb ini songkok madura export oke sudah kita lihat file nya ada software restudio songkok madura nah ini sudah file nya fb sekarang kita masuk ke lense studio pada lense studio ini pada lense studio ini kita sudah di sudah ada pilihan template ini template template nya sekarang kita pilih template untuk 3d 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 nah seperti ini 3d object kita klik nah seperti ini di template nya lihat bagian lihat bagian kanan ini nah sekarang kita export pada bagian resource add new terus import file import file nah oke kita cari file yang sudah kita buat tadi dokumen software line studio songkok madura fbx kita pilih open oke kita klik import nah di bawah ini sudah muncul ya sudah muncul songkok madura sekarang karena kita apa membuka project dari template kita lihat bagian sini kita lihat bagian di kiri ini ada namanya first head yaitu kepala yang pertama kepala yang kedua artinya ini adalah mendeteksi dua kepala dua orang ya dua orang kita ini flower satu ini kita klik kanan kita delete aja oke sekarang masuk ke songkok madura ini yang kuning ini yang paling bawah sendiri kita drag 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 ke atas ini drag ke nah first head nah seperti ini nah maka objek songkok ini akan masuk ke gambar ini oke sekarang kita resize perkecil objeknya perkecil yaitu dengan ini di atas ini scale nah seperti itu kita scale scale scaling scaling nah ini sudah tampak di kiri ini kita lihat nah ini scale terus scaling kita pindah ini kan ada gambar kepala ini kepala nah ini ini kepala satu ini kepala dua kita geser ke kepala dua nah seperti ini karena ini tiga dimensi maka agak ribet oke bawah kiri kiri maju mundur front nah kiri oke kurang lebar ini tinggal mengepaskan mengepaskan sendiri kita bagian second head ini kita centang aja ya sembunyikan dulu ini sembunyikan oke kita cek lagi agak mundur agak mundur nah seperti itu terlalu lebar terlalu lebar kalau masih kurang tinggi atau ini terlalu ano bisa di resize bagian atas ini ini adalah move untuk mindah ini rotasi ini scaling untuk contoh segini aja dulu harus pandai pandai mengepas nah kira-kira seperti ini ya oke kita simpan dulu file save simpan projectnya di Songkok Madura nama filenya Songkok Madura simpan untuk contoh yang sekarang ini kita pakai satu kepala aja ya first head artinya second head kita delete aja oke terus bunga-bunga ini kita hapus bunga-bunga nah ini kita remove delete ini apa ini oh ini juga delete aja oke tinggal ini oke jangan lupa disimpan simpan kita project info masuk ke at at lens preview nah seperti ini nah oke ini contoh enaknya di lens studio ini untuk preview lensnya ini dia menyediakan tablet juga berbeda dengan di spark AR kalau di spark AR itu kita harus apa merekam sendiri dari device kita baru kita upload ke spark AR kalau untuk lens studio ini tinggal pakai template saja oke kita pakai yang ini saja kita play selanjutnya icon nah untuk icon ini harus kita bikin dulu ya kita bikin icon affinity berapa ukurannya ya kita buka affinity designer sambil nunggu kita tanya google ini kita tanya lens studio icon size 320 kali 320 oke affinity design sudah terbuka kita bikin file baru file new ukurannya tadi adalah 300 berapa ya 320 katakanlah 300 350 lah kita bikin 350 kali 350 dpi nya 100 coba kita create selanjutnya bikin songkok songkok itu gimana bentuknya tadi bagian atasnya oke kita bikin yang seperti songkok di yang itu selamat menikmati nah kayak gini ya kasih warna hitam bagian pojok ini agak seperti itu nah kayak gini simple aja ya ini kasih tengah oke kita simpan export pnj kita simpan memot ya aplikasinya besar-besar kita masuk dokumen software dan studio songkok madura kita pilih songkok madura icon oke kita simpan masuk lagi ke lens studio kita pilih choose lens icon kita pilih ini kita open oke kita save background oh save ya nah seperti ini oh lensnamenya berubah lagi nih jangan lupa ya lensname yaitu songkok madura oke lensname sudah preview sudah icon sudah kita apply oke selanjutnya pada pojok kiri atas sendiri itu ada yang namanya publish lens publish lens kita klik aja ini publish lens klik dia akan muncul yang namanya my lens masih loading oke kita diminta untuk masukkan jadi kita harus punya akun snapchat dulu ya oke kita masukkan passwordnya lah clear oke connect to lens oke oke nah akan muncul confirm submission namanya file songkok madura kita disini ada dua ya tag sama scan trigger pilih edit ya tambahkan tag songkok songkok klik nah apa gitu songkok madura klik tanda plus ini ya songkok madura tidak bisa semakin keliru songkok songkok oke dua aja ya madura songkok scan trigger scan trigger perso saya gak tau ya scan trigger ini apa kita pilih aja perso di kosongin juga tidak ada masalah oke previewnya sudah ada ini kita pakai template selanjutnya klik submit nah ini statusnya adalah songkok madura in review ya sekarang kita cek email biasanya tidak sampai 5 menit itu di apa ya di sudah di ACC sudah diterima biasanya contoh kasus untuk dua efek yang saya buat ini nah bisa dilihat ya sekarang seperti ya satu menit ya ini lensnamenya tadinya itu in review sekarang sudah menjadi live nah ini tombol tombol ada share ada apa disini kita pencet share kita copy unlock copy sekarang kita masuk ke snap camera kita buka snap camera oke sudah masuk ke snap camera kita tadi share ya kita copy coba dulu ya apakah ini berhasil pada pencarian search lens kita paste 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 nah ini otomatis muncul seperti ini disini kita klik apakah berhasil nah artinya jika sudah muncul di snap camera dengan meng copy ini share klik share terus copy link snap chat lens masukkan ke pencarian ketika muncul itu klik akan masuk ke efek oke supaya tidak ribet mencari lagi kita tandai ini bookmark masuk ke seperti ini ya oke nah sekarang kita mundur karena seperti ini kita bisa apa ya meeting dengan memakai shoko virtual ini sekarang kita coba tes apakah masuk ke testing testing masuk ke ini meet google meet meet google.com oke kita coba start meeting meeting klik start meeting menunggu loading nah ini tampilan di google meet nah sudah sudah bagus oke demikian cara membuat efek di lens studio agar bisa digunakan untuk zoom meeting atau google meet atau aplikasi streaming lainnya yaitu menggunakan snap camera karena ini bisa untuk virtual kamera oke demikian tutorial cara membuat efek lensa efek di lens studio untuk dipakai di zoom atau google meet terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.